Pak Woh Kita sampai ke Karam Hunting Cari salam bule Kita makan disini cari salam bule Kita tanya dulu salam bule Assalamualaikum Nih Nah biasanya kalo salapan disini Cari salam bule disini nih Ini salam bule, masih ada salam bule Ya salam bulenya abis Jadi gimana nih Salam bule dibawah Tempat ayam Oh iya Langsung kesitu Ketempat ayam Mari makan bareng biay Jangan lupa di share ya Hai hai assalamualaikum moms Jadi ceritanya hari ini BM banget pengen makan salam bule Nyari disini ternyata udah habis Tapi jangan khawatir kalian akan biay bawa ke dapurnya langsung Di bawah situ Kita harus lintas RT nih Jadi kita harus jalan dulu ke bawah Yoni Ya 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 Salam bule Ayang Penasaran kan Yuk ikutin Nah ini kawasan RT3 Kita mau ngis Disitu SD nya itu dia Salam bule Gak sabaran Yuk Sampai Assalamualaikum Ayang Jauh Jauh sekali Masya Allah Sehat ayang Alhamdulillah sehat Salam bulenya moms Kita cerita-cerita dulu dak Tentang salam bule nih Duduk sini bila ada ayam Oke Sudah ada salam bule Mamis Kita tinggal dulu nih Ketupatnya tinggal dulu Duduk sini Ini salam bule nih Jadi momis ini dia owner Founder ya ko founder sih Jadi ayang inilah yang Jual salam bule yang Bia ceritain tadi Bia suka banget Karena salam bulenya ini khas momis Tuh denger ya Tuh kopong banget tau gak sih Kayak ini Kulitnya di luar garing banget Di dalamnya ini Ini kayak mana sih Basah Basahnya tuh Ayang salam bule ini Makanan khas dari mana sih Dari pariaman Dari pariaman Salam bule ini apa sih ayang Coba ayang jelaskan dulu Salam bule ini adalah Mereka tuh pada gak tau nih Ada yang gak tau nih Salam bule tuh Kalo basah piamannya yuk Goreng anan asin Biagih lawa asin Ikan pedo kata orang Jambi Oh iya iya Dalamnya ikan Dimasak lah dengan bumbu-bumbu Tapi bumbunya kalo kita meracik dewe kan Anu memang sempurna kan Ya iya iya Jadi bawang putihnya harus dobol Kalo namanya gorengan kok tadi Oke Jadi wanginya luar biasa Pake so title kok Teng aja Ngerti kan bahasanya Bahasa Minang nih Jadi kalo salam bule ini Adalah makanan khas pariaman Di tapipantai pariaman Ada orang menjual tuh Tuh banyak disitu ya Iya Ini harganya berapa nih yang Seribu rupiah Seribu rupiah Jadi ini Salam bule ini momis Cemilan khas pariaman Yang dimakan jolontong Dimakan jolontong cocoknya Ini terbuat dari tepung beras Asli gak ada dicampur-campur Coba kita cobain ya Bismillah Hmm jaring banget Ayang Kan kemarin pengen makan salam bule Bisa gak pesen sama ayang Pake apa Telepon atau nomor handphone Atau kayak Hmm kalo mau pesen Boleh Pesannya berapa Hamin berapa gitu Kayak misalnya mau buat besok Kapan mau pesen gitu Ya Misalnya mau ambik pagi nih Malah siang kemarin sudah pesen gitu Oh Jadi kalo misalnya kalian mau order nih Yang udah tau nih Salam bule Masih kepengen banget cobain Penasaran Bisa gak? Bisa Nomor yang ini nih Nomor handphonenya nanti disini Nomor handphone ini ayang Iya Tuh Ini dijual kalo misalnya ayang Kita goreng dewe di rumah bisa gak? Bisa Jadi ayang jualnya yang mentah Yang sudah dibulatin Nanti kalo gak dibulatin Macam mana nak ngagak berapa-berapa Oh biasanya kan ada Biasanya moms ada jual yang tepung Iya Kalo yang tepung itu dipadang Cuman ayang gak mempan itu Gala bantat Iya Karena biasanya itu kalo misalnya bikin salam bule Kayak gini Enggak Enggak mungkin gak ada tips Ya kan? Pasti ada tipsnya Apalagi jadinya kalo misalnya kayak begini nih Ini khas banget Ada gak nemu salam bule kayak gini di Jambi? Pernah? Enggak Kalo lewat semenit pun jadi mentah lagi Gak boleh skip Pokoknya Jangan lewat Masuk ke lembas kom Langsung tuang Langsung tuang lagi Gorengnya pun juga ya? Gorengnya gak ada masalah Gak ada masalah Cuman minyaknya asal panas Memang diatas diatas Harus panas suhunya Sangat panas sekali Gitu moms Sudah itu sudah masuk Dibaktikanlah sebentar dulu Daripada meledak nanti Oke Jadi digoreng di minyak yang sangat panas banget moms Kalo gak gitu Dia gak akan garing di atas Gak licin juga Gak licin juga gak sempurna kayak begini Nyaris semua Hampir semuanya kayak begini Ini kopong banget Kak mungkin kalo misalnya lebih familiar di kalian tuh bola-bola ubi ya Nah ini kayak gini Kopong di luarnya biasanya Di dalamnya ada kayak gini yang masih basa-basa Kayak dibungkus ya? Ya kayak dibungkus Nah ini namanya salah bule Makanan khas Padang Pariaman Padang Pariamannya Tuh Udah Pariaman Tuh Juga kan makanan masing-masing kan sudah ada Namai yalah bukit tinggi Udah lah may Bukit tinggi Wah kita tinggal lamai lagi nih Nanti abis nih Tuh Kalo salah bule Ya pariaman Oke Semenjak SD nih abislah mangkuknya anu Gak ada lagi pesanan-pesanan lewat kantor . dengan api yang sangat panas mungkin di selokat selamat menikmati 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 selamat menikmati